Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas digelar serentak pada Senin 13 Mei 2022. Sejatinya diperingati pada 2 Mei, namun tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Upacara digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah terasa spesial. Lantaran peserta upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Saat menjadi Inspektur Upacara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Edi Pratowo membacakan amanat Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim. Nadiem menyebut, Hardiknas kali ini menjadi bukti bagi pendidikan Indonesia, lebih tangguh dari semua tantangan. Indonesia tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Pusat upacara, Wakil Gubernur menegaskan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah jangan mau kalah dari daerah lain. IKN sudah ditetapkan di Kalimantan, ketika nanti kita dipersiapkan pada persoalan seberapa besar sumber daya manusia yang dipersiapkan. Misalnya nih, ada yang ditarik tenaga-tenaga kita, kita kalau bersaing dengan daerah-daerah kompisi lain, terutama di level region Kalimantan. Ya sampai kita, makanya kita harapkan pendidikan mulai dari dasar, menengah, sampai dari tingkat atas, bahkan berguruan tinggi itu harus kita siapkan dengan baik. Yang sampai nanti universitas kita misalnya Palangkaran, kalah dengan Kabupaten Warma, kalah dengan Universitas Sanubin, kalah dengan Tanjung Pura, kalah dengan Kambung Makpura. Dari Palangkaraya, Gilang Ramawati, Kaltang TV